Hai selamat pagi anak-anak Bapak sekalian pada pagi hari ini kita akan belajar materi pertemuan keenam yang berjudul tentang perubahan wujud jad atau sebutan lainnya adalah perubahan fase jadi perubahan fase ini merupakan salah satu contoh perubahan fisika ya baik apa saja jenis perubahan fase atau perubahan wujud itu ya pertama ada mencair membeku menguap kondensasi atau penguapan ya sublimasi kemudian deposisi jadi dikatakan keterangan di bawahnya adalah semua perubahan fase itu disebabkan oleh bertambahnya atau berkurangnya sebuah energi ya jadi fase itu dapat terjadi dapat berubah kalau terjadi penambahan atau pengurangan energi pada sistem tersebut nah perubahan perubahan wujud jad ya perubahan wujud jad dapat terjadi dalam enam proses ya dalam enam proses jadi secara agar sebesar kita ketahui jad itu ada yang berbentuk gas ada yang berbentuk cair dan ada yang berbentuk padat ya dibagi tiga secara umum jadi disini untuk perubahan cair ya menjadi padat kalau kita perhatikan perubahan cair menjadi padat perhatikan tanda panah yang berwarna pink ya cair kepadat itu dinamakan membeku kalau gas kepadat itu dinamakan mengkristal ya jadi perhatikan sesuai dengan garis panahnya ya jadi prosesnya sesuai dengan alur garis panahnya mengubah keadaan tidak berarti mengubah materi kimia ya mengubah keadaan disini artinya adalah merubah bentuk benda ya atau merubah wujud benda ya wujud benda itu tadi ada dalam tiga jenis dapat berupa jad padat dapat berupa jad gas atau berupa jad cair jadi mengubah wujud ya dari jad-jad tersebut bukan berarti kita mengubah materi kimianya ya jadi disini dikatakan bahwa anda memiliki apa yang anda mulai hanya saja bentuknya yang berbeda jadi bentuknya saja yang berbeda tetapi kalau susunan jad yang nanti yang ada di dalam itu sama contohnya S berubah menjadi air ya S dicairkan akan menjadi air nama senyawanya tetap H2O ya ketika air dipanaskan kembali ya menjadi uap air nama senyawa kimianya tetap H2O jadi nama senyawanya itu tidak akan berubah jadi walaupun dia dalam wujud es wujud air ataupun wujud uap air ya maka nanti nama senyawa kimianya akan tetap H2O berikutnya ketika molekul bergerak lebih cepat mereka akan menghasilkan lebih banyak gesekan dan lebih banyak panas ya jadi panas itu dihasilkan akibat dari gerakan molekul ya gerakan antar molekul yang saling bergesekan jadi gerakannya sangat cepat semakin cepat gerakannya maka akan semakin besar terjadi gesekan antar molekul ya gesekan itu akan menghasilkan panas contoh serahananya apabila kamu gosokkan kedua terlapak tangan kamu dengan cepat maka apa yang kamu temui maka kamu akan merasakan panas pada dua terlapak tanganmu ya jadi panas itu diakibatkan oleh gerakan molekul yang sangat cepat dan saling bergesekan ya jadi kalau lawan dari panas itu adalah dingin jadi untuk suhu yang dingin itu ketika terjadi proses atau peristiwa molekul itu bergerak lambat ya karena mereka bergerak lambat maka gesekannya sedikit karena gesekannya sedikit ya otomatis panasnya pun lebih sedikit kita akan mempelajari perubahan wujud jat yang pertama yaitu mencair ya atau pencairan jadi mencair di ini adalah perubahan materi daripada ke bentuk cairan ya kita semua udah tahu itu pasti jadi ketika lebih banyak panas atau energi jadi panas itu merupakan energi ditambahkan ke dalam materi maka partikel akan bergerak lebih cepat sampai-sampai karena gerakannya sangat cepat ikatan antar molekulnya ya akan menjadi putus telah yang menyebabkan perubahan bentuk jat padat berubah menjadi jat cair ya jadi pencairan itu adalah mengurangi kepadatan ya mengurangi kepadatan dan kecuali es yang dirubah ke air itu tidak akan merubah kepadatannya proses yang kedua adalah penguapan ya penguapan adalah merubah bentuk cair atau wujud jam cair awalnya menjadi wujud gas ya dan ini hanya terjadi pada permukaan saja jadi bagaimana terjadinya penguapan penguapan akan terjadi kalau ada energi yang ditambahkan ke permukaan cairan ya ingat ke permukaan cairan partikel di permukaan akan bergerak lebih cepat untuk memutuskan ikatan antar molekul ya yang awalnya dia solid atau ikatannya sangat ketat sangat kuat satu sama lain dia diputus ya dengan penambahan energi tersebut sehingga karena ikatannya putus kepadatannya pun akan berkurang nah untuk penguapan ada satu konsep penting yang harus kita ingat bahwa penguapan adalah kata umum dari zat apapun yang berubah menjadi gas ya mendidih penguapan dan sublimasi semua itu adalah contoh dari penguapan baik yang berikut perubahan wujud berupa kondensasi jadi kondensasi itu adalah perubahan bentuk gas menjadi cair ya ketika gas berubah menjadi cair energi dihilangkan atau dihapus maka partikel akan bergerak lebih lambat karena energinya tadi dihilangkan ya bedakan dengan proses sebelumnya ketika energi ditambahkan maka partikel akan bergerak lebih cepat jadi ketika energi dihilangkan atau dihapus maka partikel akan bergerak lebih lambat nah ini menyebabkan daya tarik antar partikelnya ya berubah menjadi partikelnya lebih kuat ya jadi kalau tarik penambahan energi itu dapat menyebabkan apa tadi penambahan energi dapat menyebabkan partikel bergerak lebih cepat ya sehingga terjadi pemutusan ikatan jadi kebalikannya dengan kondensasi kebalikannya adalah ketika energi dikurangi pada kondensasi maka partikel akan bergerak menjadi lebih lambat ketika partikel bergerak lebih lambat maka antar partikelnya akan memiliki kekuatan yang tarik menariknya sangat kuat atau ikatan antar molekul molekulnya akan terjalin kembali ya jadi nantinya kondensasi ini akan bersifat meningkatkan densitas ya ingat apa itu densitas densitas itu adalah tingkat ketentalan suatu zat ya jadi ingat kondensasi dapat meningkatkan tingkat ketentalan suatu zat contohnya ini adalah embun di halaman itu merupakan contoh dari kondensasi cermin air mengalir seperti pada gambar itu merupakan contoh dari kondensasi proses yang berikutnya adalah pembekuan perubahan wujud dari cair menjadi padat ketika perubahan wujud cair menjadi padat maka energi nanti akan dihilangkan atau dihapus ingat tadi kalau energi dihilangkan partikel akan bergerak lambat ya secara otomatis maka daya tarik antar partikelnya akan semakin kuat ya jadi jarak antar partikelnya akan semakin dekat untuk membentuk ikatan yang baru ikatan antar molekul yang semakin kuat inilah yang menyebabkan zat yang awalnya cair akan berubah menjadi padat karena ikatannya semakin kuat ya disini akan bersifat pembekuan ini bersifat meningkatkan kepadatan ya contohnya air akan membuku pada suhu 32 derajat Fahrenheit dimana suhu 32 derajat Fahrenheit itu setara dengan 0 derajat Celsius contoh dari pembukuan ini adalah air berubah menjadi es kemudian lilin yang mengeras satu konsep penting yang perlu kita kuasai dari beberapa slide yang sebelumnya kita pelajari yaitu solidifikasi itu apa solidifikasi itu adalah kata umum untuk zat apapun yang berubah menjadi padat ingat ya jadi kita ambil kata dasar dari solidifikasi itu adalah solid solid itu adalah zat padat kenapa zatnya padat? karena ikatannya solid sama seperti persahabatan yang solid sama juga dengan solidaritas antar beragama terjadi ikatan yang kuat nah sama hal yang seperti itu maka disini solidifikasi itu adalah sebuah proses untuk merubah zat apapun menjadi padat jadi pembukuan dan pengendapan adalah contoh dari solidifikasi jadi bukan hanya pembukuan saja yang merupakan solidifikasi pengendapan juga salah satu termasuk dari solidifikasi berikutnya sublimasi sublimasi adalah perubahan materi dari padat menjadi gas sublimasi perubahan dari padat menjadi gas jadi bagaimana kenapa dia padat bisa berubah menjadi gas? ya pertama karena panas ditambahkan kepada zat tersebut zat padat tepatnya tapi panas yang ditambahkan ini sangat cepat sehingga molekul akan mempercepat dan menyebar dengan cepat jadi nanti tingkat kepadatan dari zat padat itu akan diturunkan ketika tingkatan kepadatannya atau tingkatan densitasnya atau kekentalannya akan diturunkan maka nanti disitu yang terjadi adalah padat akan berubah menjadi gas contoh dari sublimasi adalah es kering yang biasa dipakai di panggung untuk menciptakan asap buatan kemudian kapur barus berikutnya adalah endapan ingat endapan tadi salah satu bentuk dari solidifikasi juga jadi endapan nama asingnya adalah deposisi jadi ketika materi berubah dari gas langsung menjadi padat ingat baris bawahi kata langsung jadi gas berubah menjadi padat tanpa melalui perubahan ke materi bentuk apapun jadi gas langsung berubah menjadi padat oke panas yang diserap dengan cepat jadi ketika terjadi endapan itu maka panas diserap dengan cepat ketika panas diserap dengan cepat maka kepadatan pun akan semakin meningkat nah ketika kepadatan semakin meningkat maka ruang antar molekulnya akan semakin sempit namanya semakin padat ya maka semakin banyak partikel atau molekul di dalam ruang tersebut sehingga menyebabkan ruang tersebut semakin sempit dengan kata lain jarak antar partikel akan semakin dekat satu sama lain contohnya itu adalah kepingan salju itu merupakan contoh dari deposisi atau contoh dari endapan berikutnya ini adalah proses proses di mana terjadinya jet padat itu ketika dinaikkan suhunya akan berubah menjadi jet cair dan jet cair ketika dinaikkan suhunya akan berubah menjadi kuap jadi ada tiga fase yang tampak pada grafik tersebut jadi pada sumbu X itu adalah kalor yang ditambahkan sedangkan pada sumbu Y itu adalah garis atau data dari perubahan suhu yang dihasilkan nah jadi ketika pada garis biru yang berwarna horizontal garis biru yang berwarna horizontal disini tepat pada sumbu X yang Bapak tunjuk disini akan terjadi yang namanya suhu tetap jadi disini tidak terjadi peningkatan suhu tetapi terjadi perubahan fase begitu juga dengan garis untuk yang menguap untuk yang menguap ini adalah garisnya horizontal artinya horizontal disini adalah suhu tidak naik atau suhu tidak turun juga tetapi suhu tetap jadi kesimpulan yang dapat kita ambil dari grafik ini adalah bahwa wujud-jat itu dapat berubah wujud-jat atau fasenya dapat berubah pada suhu yang tetap atau suhu yang konstan jadi kalau terjadi perubahan suhu maka wujudnya tetap tapi kalau terjadi penetapan suhu atau suhunya tetap maka akan terjadi perubahan wujud ingat perubahan wujud terjadi ketika suhunya tetap perubahan suhu akan terjadi ketika wujudnya tetap jadi seperti itu jadi berkebalikan untuk kesimpulan apa yang kita pelajar dari slide yang pertama sampai slide terakhir ini adalah bahwa terdapat tiga jenis jad solid itu adalah jad padat liquid itu adalah jad cair gas dimana ketika jad padat berubah menjadi jad cair dia akan melalui proses yang namanya melting melting itu artinya melting itu artinya pemanasan pemanasan kemudian berikutnya apabila terjadi perubahan dari jad cair jad cair ke gas liquid tadi ke dalam gas maka disitu akan terjadi proses yang namanya evaporasi kemudian kebalikannya apabila dari gas ke jad cair itu dinamakan kondensasi dan dari cair ke solid itu dinamakan perubahan secara membeku jadi pemanasan itu mengubah jad padat menjadi cair evaporasi merubah jad cair menjadi gas kondensasi merubah gas menjadi jad cair pembekuan akan merubah jad cair menjadi jad padat jadi perhatikan garis panahnya tetapi ada suatu proses yang dapat terjadi secara langsung jad padat itu langsung berubah menjadi gas tanpa melalui jad cair dulu tanpa melalui bentuk cair itu yang dinamakan dengan sublimasi ingat ada perubahan yang langsung seperti yang kita bahas tadi jad padat bisa berubah menjadi gas jad padat bisa berubah menjadi gas melalui proses sublimasi baik perubahan kimia mengulas sedikit tentang perubahan kimia untuk perubahan kimia ini terjadi ketika dua atau lebih jad digabungkan menjadi jad yang baru dengan semua sifat baru tidak dapat berubah kembali ke bentuk semula jadi ketika ada dua jad yang dicampurkan yang disatukan menjadi satu maka nanti jad tersebut tidak bisa kita kembalikan lagi menjadi jad gula-gulanya seperti itu jadi setelah bercampur nanti berarti terbentuk jad yang baru dimasuk dengan perubahan kimia berikutnya kata kerja kata kerja yang kita perhatikan nanti dalam soal-soal ujian atau soal latihan untuk tugas kita untuk perubahan kimia itu ketika ada kata berkarat maka sudah jelas dikatakan itu perubahan kimia terjadi ketika ada kata membusuk, mengental, terbakar, memasak kepekaan terhadap cahaya mencerna dengan menggunakan enzim yang terdapat pada air liur kita maka dikatakanlah disitu telah terjadi proses perubahan kimia berikutnya untuk perubahan kimia beberapa tanda-tanda perubahan kimia adalah bubbles artinya terbentuknya gelembung terjadinya perubahan warna terjadinya perubahan panas terjadinya cahaya yang diberikan contohnya pada fotosintetis berarti fotosintetis merupakan perubahan kimia dihasilkan bau dan panas yang dibutuhkan untuk reaksi kemudian substansi baru yang akan dibentuk jadi ada terbentuk substansi baru contohnya terbentuk gajat padat terbentuknya gelombung gas itu yang dimasuk dengan terbentuknya substansi yang baru nah untuk soal latihannya diperhatikan nanti di halaman terakhir tpt ini silahkan dijawab ini akan dikumpulkan nanti pada satu minggu berikutnya pada saat pengumpulan tugas untuk kelas 7 jadi silahkan dijawab di APS dan buat namamu dan buat di samping namamu ini tugas ke-6 demikian pembahasan dari Bapak untuk pertemuan ke-6 pembelajaran kita tersudahi salam sehat selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati